selamat datang kembali di channel zona forex atau DXY seperti apa perkembangannya indeks dolar saat ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily secara keseluruhan kasat mata ya pergerakan indeks dolar kalau dilihat dari swing terakhir di posisi ini ini masih dalam posisi trend turun tapi kalau kita perhatikan di sisi kiri disini ada support ya dan disini juga terjadi support tentunya disini terjadi double bottom tapi posisinya ini masih lama ya artinya kalau ini betul-betul double bottom pergerakan daripada indeks dolar ini arusnya akan menguat minimal menguji 50% daripada penurunan ini oke tapi kalau kita perhatikan untuk jangka pendek ya atau intraday untuk trading kita sebagai indikator indeks dolar ini untuk menentukan apakah terjadi penguatan atau pelemahan di posisi mana saat ini karena berpengaruh kuat terhadap market yang lain baik itu euro USD, GBP, kemudian AUC dan XOUSD ataupun truth oil kemudian USD Jepang yang pasti akan berpengaruh kepada indeks dolar dan tentunya di pergerakan saat ini setelah terjadinya bullish engulfing kemudian impulsive bullish harga masih dalam area konsolidasi artinya masih berada di candle inside bar nah ini adalah candle inside bar ini adalah candle inside bar posisinya masih berada di wilayah area ini yaitu berkisaran antara 102 poin 105 sampai dengan 101 poin 577 masih berada di area tersebut belum ada perubahan apapun ya masih berada di area ini artinya kalau kita mau melihat jangka panjang untuk indeks dolar ini terjadi penguatan kalau terjadi candle impulsive bullish seperti ini kalau hari ini dia menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dan membentuk struktur yang impulsive seperti ini ya keluar daripada jalur konsolidasinya keluar daripada open di atas sorry maksud saya close di atas candle impulsive bullish ini ya close seperti ini ya kecenderungannya akan terjadi penguatan kembali tapi kalau posisinya ternyata menghasilkan data penurunan yang cukup signifikan dan impulsive bearish seperti ini ya maka saya memastikan indeks dolar akan melanjutkan penurunan dan tentunya yang menjadikan gambaran double bottom yang saya sampaikan di awal video tadi ini tidak akan terjadi apalagi kalau sudah break di bawah key supportnya di 100.788 oke ini gambarannya ya menurut saya gambarannya seperti ini dan saya melihatnya untuk jangka panjang hal yang perlu kita perhatikan indeks dolar ini memiliki dorongan kuat untuk daily break di atas daripada area ini oke ini untuk target dailynya ya besar kemungkinan target breakoutnya adalah di wilayah 102.807 area tersebut oke ini gambarannya sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam kita cari tahu informasinya dulu di time frame 4 jam oke ini ya posisi area base dua kali di respon ya Anda bisa lihat satu dua dan kelanjutannya dia akan naik ya berarti area yang menjadikan rally base rally atau area base ini posisinya ini sangat kuat ya ini dominan breaknya sangat kuat oke ya ini posisinya jadi kecenderungan dia naik ke atas lebih tinggi ya posisinya dan posisi saat ini memang memiliki range ya berkisaran antara level atasnya di 102.223 di level bawahnya adalah 101.649 belum berubah dari level tersebut dan tentunya saya bisa mengukur menggunakan teknis ini ya ini kan seperti bullish flag ya kita akan tarik dari titik terendahnya untuk mengetahui seberapa jauh besarannya indeks dolar ini kalau terjadi penguatan dan saya akan copy seperti ini nah ternyata harga akan mendekati wilayah resisten yang ada disini ini ada resisten ya sebentar ini ada resisten tertingginya yaitu ada order block time frame 4 jam yang sudah di respon ini ada resisten akan menguji kuat wilayah resisten tersebut oke di 103.061 itu targetnya ya jangka panjangnya sampai area sana oke kalau kita ukur dari peluang pembentukan swing ini ya impulsif, korektif, gelombang impulsif kembali targetnya yaitu di 103.061 atau kita bisa gunakan seperti ini contohnya ya teman-teman Fibonacci extension ya extension itu kita tarik dari titik terendah seperti ini ya ini low nya kita titik A ini titik B kemudian swing terakhir disini nah tepat area tersebut menjadikan gambaran target ya sesuai ya sebentar saya pasin dulu angkanya nah kurang lebih di area situ anda bisa lihat ya pas ya 103.074 yang menjadikan targetnya oke ini target ya target kenaikan kalau sudah break di atas daripada resistance yang terdekatnya kita tandain dulu kita kunci dulu targetnya oke seperti itu ya tapi syaratnya harus keluar daripada area range ini ya yaitu ini ada level psikologi saya tandain dulu level psikologinya yang terdekat daripada arka running yaitu di 102.234 itu area level psikologinya oke ya seperti ini ya gambarannya ini level psikologi atas level psikologi bawahnya ada di posisi ini sebentar kita tandain juga ini di bawah adalah ini oke ya jadi tunggu aja mana dulu yang akan di breakout baik level psikologi atas atau level psikologi bawah jadi kalau pergerakan daripada indeks dolar ya break di atas area ini contohnya seperti ini karena ini ada area liquidity yang belum di sweep ya jadi besar kemungkinan akan terjadi breakout dan menuju area targetnya nah ini posisinya seperti ini tapi kalau nanti ternyata pergerakan berkata lain dan break impulsive ya catatannya kalau impulsive bearish berarti dia ke bawah kalau impulsive bullish dia akan naik kalau dia impulsive bearish close di bawah level psikologi yang sudah kita tandain sebentar oke seperti ini ya retest dan targetnya adalah area demand di posisi ini ya menuju wilayah area ini retest dan menuju area demand nah ini gambarannya maka ketika menuju area demand di posisi ini kita tandain ya di posisinya targetnya oke oke seperti ini gambarannya ya jadi selama masih bergerak di area range ya apakah kita bisa mengetahui bakalan dia menguat atau tidaknya dari posisi range tersebut saya lebih baik melihatnya menunggu level psikologi mana yang akan di breakout ya baik di 101.640 atau di 102.234 dan hari ini ada news juga yang akan rilis oke langsung aja saya bahas untuk news malam ini seperti apa kondisinya ya langsung aja kita lihat check it out untuk jadwal kalender ekonomi hari ini tanggal 20 April 2023 Anda bisa lihat pukul 19.30 ya Philadelphia Fit Manufacturing Index kita akan lihat ini high impact ya tentunya pilih DLP Fed Manufacturing Index ini juga pasti berpengaruh data sebelumnya itu minus 23,2% dipredisikan ada kenaikan sebesar minus 19,2% jadi ada pertumbuhan ada kenaikan daripada angka sebelumnya adalah 23,2% memang sejak tanggal berapa ini sebentar tanggal tanggal 16 ya bulan 2 sampai sampai dengan bulan 3 tanggal 16 ini sudah ada kenaikan ya dan dipredisikan untuk hari ini ada pertumbuhan yang naik dari minus 23,2% naik menjadi minus 19,2% jika mana ini terjadi maka indeks dolar akan terjadi penguatan ya ketika angkanya di atas daripada minus 19,2% atau hanya minus 19,2% oke itu posisinya ya dari pide delvia memberikan dampak untuk saat ini dipredisikan indeks dolar akan terjadi penguatan kemudian initial jobless claim ini juga sangat berpengaruh tentunya ya klaim pengangguran data sebelumnya 239 ribu oke ini ada kenaikan cukup signifikan sebesar 240 ribu apakah ini baik ini tidak baik kenapa karena ketika jobless claim ya data klaim pengangguran masih berada di atas 200 ribu ini menunjukkan angka yang buruk maka jika mana ini terjadi apalagi menguat kembali di atas 240 ribu indeks dolar ini bisa jatuh bisa turun nah ini rilis pukul 19.30 oke tapi kalau nanti angkanya menghasilkan di bawah 200 ribu oke indeks dolar akan terjadi penguatan kembali oke ya itu catatannya jadi batas normalnya itu adalah 200 ya kalau di atas 200 artinya kalau di atas 200 angkanya itu masih menunjukkan terpuruk untuk indeks dolar tapi kalau datanya di bawah 200 itu menunjukkan positif untuk indeks dolar itu aja oke dan data saat ini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar untuk initial jobless claim yang rilis pukul 20.30 kita akan berlanjut di data selanjutnya adalah exciting home sales kita buka untuk exciting home sales disini angka sebelumnya dalam 4,58 million kemudian dipredisikan ada turun 4,5 million artinya ada penurunan berarti jika mana nanti aktualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan untuk exciting home sales sendiri hati-hati 2 banding 1 menunjukkan kondisi indeks dolar terjadi pelemahan tapi ini rilisnya pukul 21.00 untuk exciting home sales artinya kalau kita perhatikan dari data yang sudah kita bahas tadi pilih Delvia Fed Manufacturing Index dan initial jobless claim ini rilis dua-duanya di jam yang sama yaitu 19.30 disini 1 banding 1 tinggal kita lihat aja nanti aktualnya menghasilkan angka seperti apa tapi tentunya kalau itu terjadi pergerakan indeks dolar kurang tidak lebih masih dalam area range tadi sudah kita bahas masih bergerak di area konsolidasi dan kemudian kalau exciting home sales menunjukkan pelemahan dan aktualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan itu posisinya dan itu pukul 21.00 kalau kita lihat memang kecanderungannya masih bergerak dalam posisi range masih dalam posisi range seperti ini jadi sesuai sebenarnya dari news yang ada tinggal kita lihat aja nanti apakah sesuai dengan forecast atau tidak karena masih dalam posisi area terbatas untuk pergerakan sampai dengan posisi saat ini oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar prediksinya dan analisanya semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Proyek thank you banget semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati